Intro Sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Budayakan untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak salah kaprah dalam menikapi pembahasan ini. Kisah percintaan Ken Arok dengan Ken Dedes, begitu menggelegar. Bahkan penulis ternama Indonesia, Pramudia Anantatur mengabadikan kisah cinta tersebut dalam sebuah novel berjudul, Ken Arok Dedes. Percintaan yang diwarnai dengan pertumpahan darah hingga tujuh turunan tersebut, menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Singasari, yang kemudian menjelma menjadi kerajaan besar di Nusantara. Ken Arok harus menghabisi nyawa Tunggul Ametung, untuk mendapatkan cinta Ken Dedes. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes, setelah tanpa sengaja melihat cahaya dari kemaluan, atau di kitab lain disebutkan Betis Ken Dedes. Kala itu Ken Dedes sudah menjadi istri Tunggul Ametung. Tunggul Ametung yang kala itu menjadi seorang aku Tumapel, di bawah kerajaan Kadiri, akhirnya tewas bersimbah darah oleh tikaman Ken Arok. Tidak main-main, Ken Arok menggunakan keris empu gandring, untuk menghabisi nyawa suami Ken Dedes itu. Terbunuhnya Tunggul Ametung, membuat Ken Arok dapat mempersunting Ken Dedes, dan menguasai wilayah Tumapel sepenuhnya. Ken Arok lalu menahlukan kerajaan Kadiri, dan menjelma menjadi raja kerajaan Singasari yang didirikannya. Setelah resmi naik tahta sebagai penguasa kerajaan Singasari, Ken Arok yang memiliki gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi tersebut, menjadikan Ken Dedes sebagai permaisurinya. Tetapi siapa sangka, cinta pertama Ken Arok justru bukan Ken Dedes. Cinta pertama pendiri kerajaan Singasari justru jatuh pada seorang gadis yang merupakan saudara angkatnya, yakni Ken Umang. Ken Umang merupakan putri dari Bango Samparan. Kisah pertemuan Ken Arok dengan Bango Samparan, dan Ken Umang, berawal dari kisah kelahiran Ken Arok yang tidak dikehendaki, karena diduga merupakan hasil hubungan gelap. Dikisahkan dalam buku yang berjudul, Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Selamat Muljana. Dalam buku itu diceritakan Ken Arok merupakan hasil hubungan gelap antara Ken Endok dengan laki-laki lain, yang berujung hingga perceraian Ken Endok dengan suaminya, yaitu Gajah Para. Gajah Para memutuskan untuk menceraikan istrinya, dan kembali pulang ke dusun Campara. Sedangkan Ken Endok kembali pulang ke dusun Pangkur. Lima hari usai berpisah dengan istrinya, Gajah Para dikabarkan meninggal dunia. Sementara Ken Endok yang malu bahwa karena telah hamil usai berhubungan gelap dengan laki-laki bukan suaminya, berniat membuang bayinya. Niat itu diujudkan setelah bayinya lahir, dan kemudian Ken Endok membuang bayinya di pemakaman. Pada malam harinya, bayi tersebut ditemukan seorang pencuri bernama Lembong. Pencuri itu diceritakan melihat cahaya terang di pemakaman, yang ternyata seorang bayi laki-laki sedang menangis. Lembong akhirnya tertarik memungut Ken Arok dan mengambilnya menjadi anak angkat. Setelah beberapa hari kemudian, seorang pembantu Lembong menyiarkan informasi bahwa sang majikan telah menemukan anak bayi yang diambil di kuburan, dengan kondisi anak itu memancarkan sinar. Informasi yang berkembang dari mulut ke mulut itu sampailah ke telinga Ken Endok. Lalu Ken Endok mendatangi Lembong, dan bercerita bahwa bayi yang ditemukannya adalah anaknya bernama Ken Arok, yang merupakan keturunan Batara Brahma. Ken Endok tetap mengizinkan Ken Arok hidup bersama Lembong semasa kecilnya. Saat diasuh Lembong, Ken Arok kecil juga suka berjudi, hingga menghabiskan harta kekayaan orang tua angkatnya itu. Lembong yang jatuh miskin, akhirnya mengusir Ken Arok. Kemudian Ken Arok diasuh oleh seorang penjudi asal desa Karuman, yang kini diduga sebagai wilayah Garum, Kabupaten Blitar, bernama Bango Samparan. Bango Samparan senang dengan Ken Arok, karena dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Dalam perjalanannya, Ken Arok tidak betah diasuh oleh genuk buntu, istri tua Bango Samparan. Ken Arok akhirnya berkelana dan menjelma sebagai perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Perjalanan hidup Ken Arok yang disebut Ken Angrok dalam kitab Pararaton, akhirnya bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Lohgawe. Brahmana tersebut datang ke Jawa, untuk mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Lohgawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Pertemuan dengan Lohgawe ini akhirnya merubah jalan hidup seorang Ken Arok. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya Ken Arok dipertemukan kembali dengan Ken Umang. Pertemuan ini terjadi tanpa sengaja, di mana saat itu Ken Arok tengah bergerilia menumbangkan Tumapel, dan hal yang sama juga dilakukan Ken Umang. Keduanya akhirnya bersatu berjuang menumbangkan Tumapel, yang dipimpin Tunggul Ametung. Kekejaman para tentara Tumapel, membuat Ken Umang memberontak dan melakukan perlawanan. Setelah bertemu kembali dengan Ken Arok, Ken Umang semakin memperkuat barisan pasukan wanita untuk membantu Ken Arok, setelah itu keduanya akhirnya menikah. Berdasarkan prasasti mula malurung tahun 1255, keduanya dianugerahi empat orang anak, yakni Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Mregola, dan Dewi Rambi. Dikisahkan pada buku yang berjudul, Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, karya Muhammad Syamsuddin, Ken Arok sering mengunjungi Ken Umang, tanpa sepengetahuan Ken Dedes. Ken Arok mengunjungi Ken Umang di salah satu candi bernama Telih. Candi tersebut berada di lereng Gunung Arjuna. Saat ini, Candi Telih masuk dalam wilayah Dusun Sumbul, Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di candi itu pula, Ken Arok melangsungkan percintaannya dengan Ken Umang. Saat pengukuhan Ken Arok menjadi penguasa Tumapel, Guru Ken Arok, Logawi menjawab protes rakyat Tumapel. Sebab selama ini rakyat Tumapel, mengetahui perjuangan Ken Umang, dalam melakukan perlawanan terhadap Aku Tumapel, Tunggul Ametung, dan pasukannya. Alhasil Ken Umang turut dihadirkan di tengah-tengah acara pengukuhan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel. Ken Arok mempunyai dua permaisuri yakni Ken Dedes dan Ken Umang. Kendati demikian, pada akhirnya Ken Dedes yang menjadi permaisuri Ken Arok, sedangkan Ken Umang tetap menjadi selir dari Ken Arok. Meskipun hanya menjadi selir, Ken Umang tetap mendapat tempat di istana Tumapel. Lantaran dia menyadari hanyalah seorang dari kasta Sudra, yang tentunya berbeda dengan Ken Dedes yang berasal dari kasta Brahmana. Itulah kisah Ken Arok yang dapat kami sampaikan kali ini, dan nantikan video menarik di pembahasan berikutnya.